Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Ya Allah, ya Allah apa lagi sih ini? Elsa kenapa? Bang, suami Elsa ngejar copet Bang Ya kan bikin takut Bang jadinya takut Takut kenapa-kenapa gitu loh Bang Namanya puasa itu mungkin cobaan Namanya cobaan gak ada yang enak Yang enak cobain Ntar pagi bikin lagi pak olek Kita bahas aja, itu bagus tuh Kita bahas hari ini tentang suaminya Elsa Tentang ujian di saat puasa Kita bahas tentang cobaan di bulan puasa Iya Gitu tuh Kamu tenang aja Kamu siapkan pertanyaan-pertanyaan Karena kita hari ini membahas tentang masalah kamu dan suami kamu Siap banget Keren banget kan? Langsung nanya pak Nanti dong Kenangan dulu Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bunda yang ada di studio dari mana? Assalamualaikum Adelis Taklim Dulu ini Kondok umum permain Bekasi 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 Di hari ini Di Assalamualaikum bunda spesial Ramadan Ya Akan membahas tentang Cobaan dalam berpuasa Iya Bener gak tuh Pahalanya makin banyak Semakin banyak cobaan Semakin banyak pahalanya Bener gak tuh? Bener Nanti dulu jawabnya Iya Kita akan membahas bersama bunda lisa dan bunda popi Yeay Salam Ada juga teman-teman dari Arrohim Arrohim Nah langsung deh kalau mau tanya silahkan Kenapa Kelso? Mau nanya Apa tuh? Tadi kan Bang Melky bilang kalau cobaan dapat pahala di bulan Ramadan Emang bener bunda kalau lagi puasa terus kita diuji kayak tadi gitu Terus dapat pahala Mau dijawab sekarang apa? Lebih sebarang Selama dan tahun depan Sekarang aja Sekarang dong Sudah lisa silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ja'ala shahrul mubarak Ya Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayuh milkyamah Wa ba'adbun Ya Bunda Ibadah puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain Oleh karena keistimewaan di bulan puasa selain dilipat gandakan pahalanya Dibuka pintu syurga Ditutup pintu neraka Makanya kita sebagai umat islam Kuduk ngejaga kesakralan di bulan Puasa di bulan ramadhan Allah katakan Wa'adhanakul A'udzubillahimina syaitanur rajim Inna ma yuwaffa sabiruna ajrawum bi ghayri hasab Allah Apabila seseorang itu diuji Kemudian ia bersabar Maka kata Allah Ajrawum bi ghayri hasab Pahalanya itu tidak terhingga Jadi makin dilipat-lipat gandakan lagi Apalagi di bulan ramadhan Yang terpenting ketika kita diuji Segera kita meminta kepada Allah Oh alangkah baiknya Allah mengingatkan kita Entah itu kita dihapuskan dosa-dosanya Atau memang ditambah dilipat gandakan lagi pahalanya Jadi insya Allah yang diuji dengan makanan Yang diuji mungkin ada yang banjir Yang diuji Enggak ada buat buka puasa Insya Allah Allah lipat gandakan pahala-pahala kita Yang sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini Wallahu ta'ala aklam Insya Allah gitu Insya Allah dilipat gandain Kak Elsa Tapi jangan gara-gara kalau mendapat cobaan di bulan puasa Pahalanya lebih gede jangan mencari cobaan sendiri Aduh biar ini ah biar lipat ganda Makan jadinya sampe isya baru buka gitu ya Jangan nyusahin diri namanya Bun Bunda Ada yang baper gak silahkan Siapa yang mau bertanya Bunda yang di depan Wih dia pink sendiri yang lain hitam ya Ketua rombongan biasanya bang Ketua rombongan ya Keren Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Rini dari RTK Nurul Ilmi Pondok Ungu Permai Bekasi Iya Bunda Saya mau tanya Bunda Ya Baper nih Bunda Bunda boleh gak kita mengeluh dengan ujian yang Allah berikan Sehingga itu bisa mengurangi pahala puasa kita Mohon pencerahannya Bunda Iya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengeluh Mengeluh Bulan kuasa mengeluh Iya ngapa tuh Bunda Kita kalau lagi Ramadan demennya lemas Lemah letih dan letoy gitu Tapi manusiawi mengeluh tuh manusiawi loh Iya Ah bukanya cuma ini Iya Ah bukanya cuma ini mengeluh ya Iya Gimana tuh Bunda Popit silahkan dibahas Iya permisi Iya Bund Assalamualaikum Bund Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bund Iya Bunda Iya Masya Allah Ini penting banget nih pembahasan ini nih Karena bicara boleh gak sih kita ngeluh Nah secara psikologis Orang mengeluh itu memang sudah bawaannya orang ingin mengeluarkan perasaan Perasaan disimpan di Dada Jantung itu bahasa Inggrisnya apa? Heart Bahasa Arabnya? Heart Kolbu 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 Berarti perasaan Nah jantung itu berdetak Dia mengeluarkan 2,5 meter Coba Bunda Bunda pegang jantungnya berdetak Alhamdulillah Kalau gak berdetak Kalau gak berdetak serem dong Iya Berarti mengeluarkan 2,5 meter Nah begitu kita ngeluh kemarahan Kita akan menarik kemarahan Begitu kita mengeluh kesusahan Kita akan menarik semua kesusahan Nah pada saat datang cobaan Kalau kita mengeluarkan kalimat keluhan Maka cobaan tersebut gak selesai Bagaimana kita harus menghadapinya Tentu dibutuhkan kesabaran Dengan kita sabar dan tenang Kita tahu nih persoalannya Apa dan bagaimana solusinya Gitu Itu energi berarti mengeluarkan energi Iya Berapa ya Bunda? 2,5 meter 2,5 apa 2,5 meter Bunda? 2,5 sama aja Oh sama Iya Jadi ini kita ngelihat nih Frekuensi gini nih Orang-orang baik Akan bertemu dengan orang baik Makanya kalau ribut nih Suami istri anak ada di tengah Dia kan akan menerima semua kemarahan Gitu kan Dia akan menjadi sedih Dia akan marah Jadi pada saat cobaan itu hadir ya Tadi bagaimana meresponnya Kita marah Kita kesel Dia rekam tuh Nanti besok gedenya Akan seperti itu Ya Contoh makanya Kalau mau ambil lagi berantem tuh Anaknya jangan ditaruh di tengah lah Di atas kali ya Saat aja Sama aja Bunda Bunda Iya Jangan kemana-mana ya Abis ini kita balik lagi Tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan Ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Sub indo by broth3rmax